Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel Kali ini bersama aku, Hani, di segmen Skincare 101 Kali ini aku mau bahas produk, ada 3 produk Yang udah aku pakai selama 1 bulan terakhir Dan produk-produk ini bikin kulit aku jadi lebih kinclong Nah, selama ini kayaknya aku dari ngeliat conversation yang ada di Female Daily app Banyak yang mengeluhkan kalau kondisi kulit itu malah jadi kusam Selama work from home, selama di rumah Kayak 5-6 bulan terakhir ini Jadi aku mau share produk yang aku pakai apa aja Dan sepokoknya bisa bikin kulit lebih sehat dan juga lebih kinclong Kalau mau tau produknya apa aja, keep on watching Yang pertama aku mau bahas adalah Elche Skin Radiant Skin Serum Aku udah pernah coba produk ini tuh di 2 tahun yang lalu Dan sekarang baru pakai lagi gara-gara ngeliat Beauty Studio Dan udah ada nih produk-produknya Elche Skin di Beauty Studio Jadi kalian udah bisa beli di sana Yang aku natis dari pertama kali lihat sih Kayaknya ini packagingnya berubah Kayaknya ini lebih frosted ya yang sekarang Terus dari pipetnya juga agak beda Logonya juga beda Pokoknya ini lebih keren dan lebih kekinian sih Aku suka banget sama packaging barunya Tapi kita masih bisa ngeliat isinya tuh segimana gitu sisanya Jadi kalau mau restock, udah ketahuan gitu Kapan kita harus restock Terus ini kan Radiant Skin Serum ya Ya Radiant itu kalian tau lah ya Apa sih kayak bercahaya, berseri-seri, kinclong lah intinya Jadi serum ini tuh memang bisa mencerahkan kulit Dan juga menghilangkan dark spot Pokoknya noda-noda kayak bekas jerawat, hyperpigmentation, dan lain setaganya Di dalam serum ini ada banyak banget active ingredientsnya Antara lain ada niacinamide, ada arbutin, ada citric acid Terus juga ada glutasian, vitamin E, dan lain sebagainya Nanti ada beberapa yang akan aku highlight ya ingredientsnya Nah kalau tadi disebut arbutin Itu adalah ekstrak dari tanaman berberi yang memang bisa mencerahkan kulit Mungkin dari kalian bingung ya Mencerahkan tuh bukannya vitamin C gitu Vitamin C memang bisa juga gitu Tapi kalau arbutin ini Keunggulannya adalah selain dia tuh memang mencerahkan kulit Dia juga bisa mencegah terbentuknya noda-noda hitam di kulit Gimana caranya nih? Aku sedikit bawa contekan sih Soalnya aku tuh bukan anak IPA guys Anak IPS Jadi spot hitam itu kan muncul Karena kulit kita memproduksi Yang namanya tuh melanin Nah di dalam sel melanin atau melatonin itu Ada yang namanya tirosinase Yang setiap dia kontak dengan UV light Dengan sinar matahari Dia tuh akan mendevelop freckles atau sunspot Arbutin ini bagusnya dia bisa ngeblok sih Tirasinosa ini untuk kontak dengan matahari Jadi canggih banget lah dia tuh bukan cuma mengurangi dari luar Tapi juga mencegah dari dalam Tapi tetap aja ya harus diinget Kita tetap harus pakai sunscreen Satu lagi dia juga ada niacinamide Seperti yang kita tahu lah ya Niacinamide itu bisa membantu banget Untuk ngeboost skin hydration Dan juga improving skin barriernya kita gitu Walaupun biasanya kan kita kalau keluar-keluar tuh Kulitnya terkena polusi dan lain-lain gitu Tapi walaupun di rumah Ternyata tetap tuh si skin barrier itu Tetap harus di improve Karena kenyataannya banyak sekali Yang udah berbulan-bulan di rumah Kulitnya kondisinya tuh Malah berubah Jadi lebih banyak bermasalah Sekarang kita bahas teksturnya ya Teksturnya tuh ya kayak serum Cair tapi bukan cair kayak air Kayak sedikit filmsy gitu ya Bukan oily sih Tapi filmsy lah Terus tuh apa namanya kayak halus banget gitu Kalau di spread di kulit Terus setelah itu dia menyerap Lumayan cepat banget sih gitu Jadi kita nggak harus nunggu lama Terus juga aku baru ingat Di active ingredientsnya tuh banyak molekul-molekulnya tuh Yang memang sangat-sangat kecil Maka dari itu dia tuh cepat banget menyerapnya Kedalam kulit dan semakin kecil tuh kan semakin bagus ya Karena dia bisa menyerap lebih dalam gitu Nargetin ke bekas-bekas jerawat dan segala macem itu Jadi penyerapannya tuh maksimal sekali Waktu aku pakai ini pertama kali Di akhir tahun 2008 itu Aku ingat Eh kok 2008 sih? 2018 2018 Aku ingat banget dalam 2 minggu itu Aku lagi sering-seringnya Outdoor gitu Jadi pernah ke Bandung beberapa hari Aku trekking Terus juga aku lari Car free day dan lain-lain Dan kulit tuh emang lagi berasa pesam banget Dan setelah itu aku langsung pakai ini Dalam 1 minggu tuh emang kelihatan banget sih Kulitnya langsung cerah Dan aku pakainya waktu itu Bener-bener tiap hari Pagi dan malam Jadi ini memang gentle banget Untuk dipakai setiap hari Itu kelihatan banget kulitnya langsung cerah Yang pemakaian sekarang ini Aku udah pakai sekitar 3 mingguan Dan bedanya kalau yang dulu Dulu itu kan kulit aku tuh emang lagi kayak kusam banget Jadi drastis banget nih Apa namanya perubahannya gitu Ketika pakai serum ini Kalau sekarang karena di rumah aja juga gitu Gak panas-panasan Kulitnya gak kusam gitu Tapi memang ada bekas-bekas jerawat Yang aku kelihatan banget Tadinya Sekarang tuh udah lebih Lebih apa ya Kayak lebih bisa diterima gitu loh Kan biasanya kita kalau instastory atau kayak video gitu Apalagi kalau belum makeup gitu ya Kayak aduh itu jelas banget sih spot-spotnya gitu Kalau sekarang setelah pakai ini 3 minggu Belum hilang Belum hilang semua Tapi udah lebih pudar Oke produk kedua ini ada dari brand Korea Blight Vital Treatment 8 Nourishing Beans Ini sebenernya bukan produk baru sih kalian Pasti juga udah familiar lah ya Tapi aku baru cobain sebulan terakhir gitu Dan aku menyesal kenapa Aku baru cobain sekarang Kenapa gak dari dulu gitu Anyway Ini tuh essence sih sebenernya Kadang-kadang orang-orang suka pakai ini sebagai hydrating toner Tapi kalau aku senangnya berlayer-layer Jadi setelah hydrating toner yang lebih cair Aku pakai ini sebagai essence Ini kan katanya ada 8 nourishing beans Jadi memang ingredientsnya segala beans Kacang-kacangan itulah Ada soybean Ada mung bean Ada kidney bean Ada vitamin E juga Dan lain-lainnya Teksturnya ini tuh agak Apa ya Agak kayak jelly gitu Agak kental sedikit Dan yang menarik adalah ada bulir-bulirnya gitu Dan bulir-bulirnya ini adalah Vitamin E yang Kalau kita pakai nanti Dia akan menyerap ke kulit Salah satu yang aku suka dari essence ini Adalah wanginya Jadi wanginya tuh agak citrus Terus ada peppermintnya gitu loh Jadi enak banget wanginya Dan it gives a cooling sensation ketika dipakai Nah kalau si LCS ini tadi Gak ada fragrance-nya Jadi aman banget Buat yang kulitnya tuh sensitif Atau gampang iritasi Oke yang aku rasain sih Setelah pakai ini tuh Memang efek hydratingnya tuh Berasa banget sih Kalau kulit lagi kering banget Pakai ini apalagi Kalau lagi layer Kayak 2 atau 3 kali Itu langsung kayak berasa Kenyal-kenyal gitu Kulitnya tuh supple banget Tapi karena teksturnya tuh Gak ringan Bukan yang cair gitu Memang agak lama sih Untuk menyerap di kulit Jadi kayak harus nunggu sebentar Apalagi kalau dipakainya 2 atau 3 layer Tapi ya dampak positifnya adalah Ya dia memang bener-bener Memberi hydration ke kulit Jadi kalau diurutin tadi Pertama pastinya aku pakai ini dulu Hydrating toner Pakai ini Baru aku pakai serum LCS skin ini Dan setelah serum Baru itu semua Disil dengan produk Ketiga Yaitu Seashadow Future Solution LX Legendary and May Oke Jadi seri Seashadow Future Solution LX Yang Legendary and May Itu sebenarnya Kalau produk lainnya Ada yang udah launching Tahun lalu sih Kayaknya di Indonesia Kalau yang moisturizer-nya ini Baru bulan lalu Jadi aku memang Baru coba juga Baru 2 minggu terakhir sih Pertama ya Kalau ngomongin packagingnya Ini udah terlihat Mewah sih ya Kayak Pearl gitu Bahannya Dengan hologram-hologram Pink Apa sih nih Kehijauan Putih gitu lah Pokoknya dari packagingnya Itu memang udah oke banget Ingredientsnya adalah Si Enmei itu Enmei itu adalah Tanaman yang sangat-sangat langka Di Jepang Yang memang dulunya Sering dipakai Buat obat-obatan gitu Sama si Shado Dipakai untuk skin care Dan juga ada Ekstrak Sutra Hijau Yang pokoknya Dua-duanya itu Bagus banget Buat anti-aging Memang ditujukannya Buat yang udah mature sih Jadi kan Kalau umur kita Bertambah gitu ya Biasanya permasalahan kulit Itu banyak banget lah Yang namanya Aging problems Itu kayak Ada kulitnya kering Kemudian lagi kelihatan keriput Hyperpigmentation Dan lain-lain Jadi Katanya produk ini Bisa menargetkan 12 aging concern Yang berbeda gitu Aku sih baru Pakai dua minggu ya Jadi Belum bisa bahas banyak Tentang Apa ya Kayak efekasinya gitu Tapi memang pengalaman Ketika pakenya Menyenangkan banget Wanginya tuh enak Teksturnya tuh Rich banget Aku kan kulitnya kering Jadi memang suka banget Sama moisturizer yang Kental gitu Kayaknya Wow mantep banget Sealing everything All the serum The essence Semua yang udah Aku pake itu Dan memang Berasa banget Kalau kulitnya tuh Jadi lebih Halus sih Ketika Aku udah pake ini Aku pakenya gak pagi dan malem sih Harusnya pagi dan malem Biar lebih maksimal Tapi karena disayang-sayang Jadi aku pakenya malem aja Tapi berasa kulitnya Memang jadi Lebih Apa ya Lebih hydrated Terus juga Jadi lebih halus Oke Ini dia Tiga produk Yang aku pake Selama sebulan terakhir Dan buat aku ini Membantu banget Untuk mencerahkan kulit Dan juga bikin kulit aku Jadi lebih sehat Nah Kalau kalian Tadi kan pasti udah nyimak dong Nih Tiga produk ini Bisa bikin kulit Kincelong Emang ada apa Ingredientsnya Gini aku highlight lagi Yang pertama Kalau dari serumnya LC Skin Radiant Skin Serum ini Memang Isinya berbagai macam Active Ingredients Yang kayak Ya udah semuanya digabungin Di sini Yang semuanya tuh bisa Mencerahkan kulit Dan bukan cuma mencerahkan aja ya Bukan mencerahkan kulit Tapi juga Menghilangkan noda-noda hitam Dan juga Mencegah noda hitam Itu terbentuk Jadi kayak udah Semua paket Yang bikin kulit Bercahaya tuh Ada di sini Nah Kedua Kalau memang kita mau kincelong Bukan cuma Cerahnya aja kan Kincelong itu juga bisa didapat Kalau kulitnya tuh Ternutrisi Dengan baik gitu Kalau lembab gitu Kandungan airnya juga banyak Dan itu aku dapetin dari Blythe Vital Treatment Aid Nourishing Beans ini Apalagi Kalau lagi berasa kering banget Di layer Dua-tiga kali tuh Langsung Kayaknya tuh Kadar airnya Bener-bener langsung Bertambah banget gitu Dan berasa Supple Dan yang terakhir Percuma Kalau misalnya kita udah pake Essence Kita pake serum Tapi kalau tidak Di seal Dengan baik gitu Makanya perlu Moisturizer yang bener-bener Emolien Yang bisa menjaga Kadar air Di dalam kulit Jadi dia tidak gampang Keluar Gak gampang menguap gitu Dan itu aku temukan Di C-Shadow Feature Solution LX Legendary in May Kalau kalian masih ada pertanyaan Tentang tiga produk ini Taruh aja di komen Nanti aku jawab Terus juga Tentunya bisa baca review-review Dari teman-teman Skincare entusiast Yang lain ada di Female Daily App Terus Kalau mau beli Ada Elsie Skin Radiant Skin Serum Ada di Beauty Studio Kalau yang lain Belum ada di Beauty Studio Terus Jangan lupa Ini tuh udah Menjelang akhir tahun Dan setiap akhir tahun Ada yang namanya Female Daily Best of Beauty Awards Dan kali ini kita punya konsep yang berbeda Yang lebih menarik Dan lebih gampang Buat kalian Nominating Favorite Beauty Produksnya kalian Jadi jangan lupa Masuk ke link yang ada di bawah ini ya Dan ditunggu vote-nya Itu dulu Berti dari aku Untuk kali ini Thank you for watching And see you at the next video Bye Bye